Setiap daerah melakukan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Alokasi anggaran dari APBD ini dipergunakan untuk kesehatan, jaminan sosial, dan dampak ekonomi. Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP perwakilan Jambi, anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 pada pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun pemerintah Provinsi Jambi, pertanggal 21 Juli 2020 mencapai Rp1 triliun lebih. Kepala BPKP perwakilan Provinsi Jambi Rudi M. Harahap mengatakan, dari 12 pemerintah di Provinsi Jambi yang masih rendah realisasinya, yakni Kabupaten Kerinci, Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Ia menambahkan rendahnya realisasi anggaran tersebut, seperti di Muaro Jambi, karena Pemda masih menunggu bantuan sosial dari pemerintah pusat, agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima. Sementara Kerinci dan Tebo belum didapatkan update kenapa realisasinya rendah. Berikut laporan anggaran dan realisasi dari BPKP perwakilan Jambi. Ini angkanya masih sekitar 8 sama 9 M itu di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, sama Kabupaten Muaro Jambi. Ini kalau Muaro Jambi saya kontak dengan Bu Masna, waktu itu kan karena bantuan sosialnya masih menunggu yang pusat, jadi supaya tidak terlalu duplikasi.